Polisian sektor Medan Labuhan mendadak heboh karena tiba-tiba didatangi oleh sejumlah ibu-ibu dengan maksud melaporkan hal terkait dugaan penculikan anak yang dilakukan seorang pelaku wanita terhadap korban SA berumur 6 tahun yang masih duduk di kelas 1 sekolah dasar. SA diduga oleh pihak keluarga akan diculik ketika baru pulang sekolah di daerah Kota Bangun, Kelurahan Mabar. Dari hasil penyelidikan dan pengembangan, pihak Polsek Medan Labuhan melalui kanit reskrim Ibtu Bonar Pohan, ternyata laporan tersebut tidak benar sekaligus mengklarifikasi bahwa itu bukan berita penculikan, tapi salah asumsi memberikan laporan. Pelaku yang diduga sebagai penculik anak sempat diamankan tim operasional reskrim Polsek Medan Labuhan, namun suami dan pihak keluarga si terduga pelaku penculikan anak mendatangi Polsek Medan Labuhan dan membantah kalau terduga akan melakukan penculikan. Suami terduga pelaku penculikan mengklarifikasi bahwa istrinya L.A. yang diduga sang penculik anak mengalami gangguan jiwa sudah selama 17 tahun dan sulit dikontrol karena sering lepas dari pengawasan. Pengakuan itu dibenarkan oleh Kepala Lingkungan 9 Kayu Putih Tanjung Mulia yang menjadi kediaman terduga penculik anak tersebut. Ditemui terpisah saat menggelar acara konferensi pers terkait tangkapan gangguan Kamtip Mas, Kapolsek Medan Labuhan, Kompol, Rosit Hartanto pun turut memberikan klarifikasi atas isu penculikan anak tersebut. Ini pelakunya diduga perempuan juga, kemudian dia menggunakan tudung. Sudah kami klarifikasi, alhamdulillah tadi langsung diamankan oleh Kepling karena Kepling trauma tadi malam, Kepling Kota Bangun, akhirnya karena langganan tadi malam terjadi langsung dibawa cepat-cepat ke Polsek. Si tersangkanya takut dimasa lagi sama masa. Nah ternyata setelah kita lakukan penyelidikan awal, yang bersangkutan memang ada gangguan jiwa. Dia sering berjalan di hotel. Nah tapi karena anak ini merasa takut, dia bilang saya sudah diikuti, saya sudah diikuti. Tapi tidak, tidak ada, saksinya juga tidak ada dan dia pun tidak digetong, tidak dibawa oleh si orang gila ini, tidak. Jadi hanya melihat saja. Cuma si anak ini karena panik, akhirnya dia lapor sama orang tuanya, kemudian diamankan oleh Kepala Lingkungan. Jadi itu atas nama lamun yang barita, agama Islam, jalan manganan satu, gang bahagia, telurahan labar. Inilah dari ibu yang dianggap. Dari Sumatera Utara, para saoran Sitorus Triberata TV, salam Triberata. Terima kasih telah menonton!